Di video kali ini, saya akan bahas sebuah teknik trading khusus untuk para scalper. Terutama buat kalian para trader yang suka trading dengan sistem ABC, asal biru close. Mudah-mudahan video ini menjadi jawaban bagi para trader ABC agar bisa menjadi trader yang profitable. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Sebelum belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dulu dan nanti jangan lupa di-share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan update materi trading gratis yang saya share setiap minggu di channel YouTube ini. Saya juga mengundang Anda untuk hadir dalam live trading signal yang saya selenggarakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan, saran, dan kritik silahkan tulis saja di kolom komentar. Ini adalah sebuah teknik yang sangat mudah dan video ini adalah video yang sangat singkat, akan tetapi saya akan bahas teorinya dulu. Karena tanpa pemahaman teori yang benar, maka teknik yang akan saya share di video kali ini akan sia-sia saja. Saya akan membahas fakta-fakta scalping dulu ya. Ada 3 poin paling tidak yang menurut saya merupakan fakta scalping yang Anda perlu tahu. Pertama adalah, scalping adalah sebuah gaya trading yang berisiko sangat tinggi, yang hanya cocok bagi para trader yang punya risk tolerance yang tinggi. Maksudnya trader yang punya risk tolerance yang tinggi itu adalah ketika misalnya nih, equity-nya sudah turun 50% atau bahkan lebih, atau ketika mengalami loss yang beruntun, itu mentalnya tidak hancur-hancuran, tidak ngamuk sana-sini, tidak banting barang sana-sini, tidak stress dan tidak depresi. Kita memang adalah manusia yang masih normal dan ketika mengalami loss itu semua trader pasti akan mengalami kekecewaan. Akan tetapi trader yang punya risk tolerance yang tinggi itu relatif lebih bisa menguasai dirinya ketika lagi loss. Masih bisa makan dengan enak, masih bisa tidur dengan nyenyak juga. Oleh karena itu penting juga untuk menggunakan uang dingin untuk trading. Karena jika Anda itu sekedar begini, ah gue berani main pakai lot gede, ya kan? Akan tetapi ketika loss Anda stressnya berlebihan, Anda nggak bisa makan dengan enak, tidur pun Anda nggak bisa. Akhirnya jatuhnya apa? Anda sakit ya, itu ruginya double ya, sudah duitnya hilang, kesehatan juga hilang. Kalau seperti itu, mending nggak usah jadi scalper. Poin yang kedua adalah dibutuhkan ketenangan emosi dalam mengeksekusi trading dengan akurat pada kondisi tekanan mental yang tinggi dan di dalam durasi waktu yang singkat. Poin yang ketiga adalah faktor spread komisi dan slippage wajib menjadi pertimbangan karena menambah faktor resiko. Kemudian untuk money management, lot size yang disarankan adalah 0,1 lot untuk setiap 1000 dolar dengan stop loss kisaran 15-20 pips atau sekitar 15-20 dolar per trade. Artinya adalah jika modal Anda adalah 100 dolar, maka lot size-nya adalah 0,01 lot, sedangkan jika modal Anda itu 10.000 USD, maka lot size-nya adalah 1 lot dan seterusnya. Untuk pair dan time frame yang digunakan dalam video ini adalah GBPUSD di time frame H1, akan tetapi tentu saja Anda bisa mencobanya di pair lain dan juga di time frame yang lain, akan tetapi of course Anda perlu menguji cobanya juga terlebih dahulu. ABC adalah sebuah gaya trading scalping, di mana trader scalper itu biasanya posisinya pokoknya baru floating profit sedikit saja, itu posisinya langsung dilikuidasi. Seperti namanya ABC asal biru close. Kelemahan dari banyak trader scalper yang menggunakan sistem ABC ini, mereka memiliki risk reward rasio yang buruk dan biasanya itu trading nggak pakai stop loss. Oleh karena itu, untuk menjadi trader scalper yang profitable, Anda harus menyetting risk reward Anda dengan baik dan juga stop loss adalah sebuah kewajipan. Meskipun Anda telah mengalami loss yang beruntun, yang namanya stop loss tidak ada kompromi harus wajib dieksekusi. Karena kalau Anda scalping tapi Anda nggak pakai stop loss, itu namanya Anda tidak punya peluang sama sekali. Stop loss memang menyakitkan, akan tetapi stop loss adalah satu-satunya pengaman Anda di market. Kita akan langsung saja mempload indikatornya ya teman-teman. Jadi pada trading view, kita ke bagian indikator ini ya teman-teman. Lalu kita ketik aja twin begitu ya. Nah, akan muncul ya nama indikatornya adalah Twin Range Filter oleh Colin MCK ini. Ini adalah tampilan dari indikatornya ya Twin Range Filter ya teman-teman. Sangat sederhana sekali dan tidak perlu tafsir yang berbelit-belit ya teman-teman. Ini sudah ada tag-nya long atau buy dan ini short atau sell ya teman-teman. Jadi tinggal lihat saja indikatornya langsung instan Anda bisa mengambil kesimpulan untuk buy atau sell. Saya juga tidak mengutak-utik settingan dari indikator ini ya teman-teman. Pakai default aja. Tidak ada yang dirubah. Saya memang sengaja menggunakan indikator yang super simple ini ya teman-teman. Kenapa? Agar supaya trader, agar supaya scalper itu fokus sama emosi, fokus sama psikologi dan money management-nya saja ya. Lebih fokus maksud saya ya teman-teman. Karena untuk dari segi metodenya, itu sudah nggak perlu mikir lagi. Kita langsung ke trading rules-nya ya teman-teman. Teman-teman, pertama adalah hindari market Asia. Jangan trading di market Asia. Kenapa? Karena market Asia itu adalah market yang choppy, market yang ranging ya teman-teman. Hanya gunakan sistem ini itu di market London atau market New York. Kemudian buy dan sell ketika indikatornya memunculkan signal. Selanjutnya, signal candle harus bullish atau bearish. Jangan doji atau spinning top ya. Selanjutnya, trading maksimal itu 2 kali sehari. Jangan over trade ya teman-teman. Itu berbahaya sekali. Kemudian risk reward ratio itu minimal 1 banding 1. Jadi kalau stop lossnya itu 15 pips, targetnya juga minimal harus 15 pips ya. Kalau targetnya lebih gede, itu lebih bagus lagi ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah harus disiplin mengeksekusi stop loss. Sekarang kita akan melakukan simulasi trading setupnya ya teman-teman. Kita akan play ya. Di sini kita melihat indikator twin range filter memberikan signal short atau signal sell. Ya teman-teman. Artinya apa? Kita langsung ambil posisi sell itu pada next candle-nya ya. Teman-teman pada next candle-nya ini. Nah, di sini saya ingin memberikan tips ya teman-teman. Teman-teman sebaiknya ketika kita signal-nya ini sudah muncul ya teman-teman. Posisi sell yang kita buka di next candle-nya ini jangan langsung open di harga open-nya ya. Alangkah baiknya kita itu open sedikitlah di atas harga open-nya ya teman-teman. Di sini kita melihat harga open-nya itu adalah 1.2732. Alangkah baiknya kalau kita sell itu di 2733 atau 2734 atau 2735 kalau bisa ya teman-teman. Yang penting itu jangan langsung pas di harga open ya. Kenapa? Karena bagi scalper apalagi bagi trader ABC begitu ya. Satu pip itu sangat amat berharga sekali ya teman-teman ya. Oleh karena itu saya menghimbau ya paling tidak satu pip lah ya di atas harga opening ya teman-teman. Itu kita melakukan open sell di situ ya. Kita akan simulasikan ya teman-teman. Sekali lagi ini adalah GBP USD di time frame H1 ya. Kita akan melakukan short position ya kira-kira di sini ya teman-teman. Ini perhatikan stop loss-nya ya. Stop loss-nya itu kita letakkan saja. Nggak usah banyak-banyak ya teman-teman. Yaitu persis di high daripada signal candle-nya ini ya. Ya satu pip di atas lah ya teman-teman. Satu pip di atas signal candle-nya ini kira-kira di sini ya teman-teman. Dan kemudian targetnya itu kita bikin minimal risk reward-nya itu 1 banding 1. Ya seperti ini ya teman-teman kira-kira seperti ini. Risk reward-nya itu minimal 1 banding 1. Tapi kalau teman-teman mau pakai 1 banding 1 setengah misalkan itu lebih bagus lagi. Kita jalankan simulasinya ya teman-teman. Nah di sini hanya dalam 2 candle saja ya itu TP-nya langsung kena ya teman-teman. Dan kita profit berapa nih? Kita profit sebanyak 20 tips. Sedangkan ini adalah simulasi untuk trade buy atau trade long-nya ya teman-teman. Twin range filter itu dia sudah memberikan signal buy atau signal long ya. Oleh karena itu pada next candle-nya ini kita ambil open posisi buy ya teman-teman. Kita ambil open posisi buy di sini ya kira-kira di sini ya teman-teman. Lalu stop loss-nya itu kita letakkan di low atau sedikit ya. Satu pip atau satu tick begitu ya. Di bawah low daripada signal candle-nya ini ya teman-teman. Dengan risk reward ratio itu 1 banding 1. Ya. Nah kira-kira di sini ya teman-teman. Dan kalau kita seperti ini settingannya ya teman-teman. Maka pada next candle ini kita langsung cuan ya teman-teman. Di sini kita langsung cuan berapa nih? Jadi nggak pakai nunggu lama ya teman-teman. Kita langsung cuan ini sekitar 13 atau 14 pips ya teman-teman. Artinya kalau kita misalkan menggunakan risk reward ratio yang misalkan di sini berapa nih? 1 banding 5. Nah itu kita masih bisa cuan ya teman-teman. Jadi ini adalah sangat penting sekali kenapa kita menggunakan risk reward ratio itu minimal 1 banding 1. Agar di jangka panjang. Ingat ya teman-teman trading itu meskipun Anda itu adalah seorang scalper ya. Kepinginnya itu cepat ya. Akan tetapi pahamilah bahwa trading itu adalah sebuah bisnis jangka panjang ya. Teman-teman semua harus ada konsistensi di situ. Yang penting adalah konsistensi jangka panjangnya ya teman-teman. Kalau Anda kepingin kaya dengan cepat dengan scalping. Udah itu buyar. Bakal buyar semua ya teman-teman. Jadi harap bersabar. Gunakan load size dengan baik. Dan gunakan risk reward ratio dengan baik. Dan juga of course gunakan stop loss dengan disiplin. Sebagai teknik alternatifnya ya teman-teman. Kita bisa juga menggunakan filter ya. Yaitu kita bisa juga menggunakan moving average sebagai filter trendnya ya teman-teman. Jadi misalkan yang Anda lihat ini. Ini adalah EMA 20 yang biasa saya gunakan ya teman-teman. Akan tetapi tentu saja Anda bisa menggunakan moving average yang biasa Anda gunakan. Ya misalkan itu 50 atau 100 atau 200. Silahkan Anda bebas dalam menggunakannya ya teman-teman. Yang jelas adalah fungsinya sama ya. Yaitu untuk memfilter trendnya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Dalam sebuah trend yang beris begini. Dimana harga bergerak di bawah moving average-nya ya teman-teman. Maka kita hanya mau ambil open posisi sell. Artinya kita hanya mau ambil signal sell yang diberikan oleh twin range filter ini. Tapi kita tidak ambil signal buy-nya ya. Misalkan di sini ya teman-teman. Kita ambil signal sell yang di sini ya. Kita tidak ambil signal buy yang di sini. Dan kita juga ambil signal sell yang di sini ya teman-teman. Jadi ini filter ini juga untuk agar menjaga kita supaya juga kita tidak over trade. Dan juga tentu saja menurut saya bisa meningkatkan probabilitas atau winning rate-nya. Tentu saja di realitanya nanti tidak akan semulus yang ada di video ini ya teman-teman semua. Pada realitanya itu pasti Anda akan mengalami masa-masa yang buruk dengan sistem apapun yang Anda pakai. Ya teman-teman Anda akan mengalami masa-masa loss beruntun. Anda akan mengalami masa-masa di mana equity Anda itu drop 50 bahkan mungkin lebih ya teman-teman. Itu biasa saja bagi seorang trader. Tidak ada jaminan profit. Tapi percayalah kalau kita tekun dan terus disiplin menjaga resiko kita dengan disiplin menerapkan sell. Mengeksekusi ya. Mengeksekusi sell ya teman-teman. Saya percaya di jangka waktu panjang akun kita akan bisa berkembang dengan baik. Jangan pernah lupa bahwa titik terlemah dari sebuah trading sistem adalah si trader itu sendiri. Jadi kuasai diri Anda, kuasai mental Anda, jaga resiko Anda. Maka saya yakin akun Anda akan berkembang secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Tidak bisa cepat, tidak bisa instan ya teman-teman harus sabar. Tapi itulah tujuan dari trader yaitu dalam jangka waktu yang panjang, dengan konsistensi yang panjang, mengembangkan akun dengan metode dan strategi yang kita miliki. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan like dulu dan jangan lupa share ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Pertanyaan, saran, dan kritik silakan tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.